Hai assalamualaikum salam sehat bro saya sekarang akan membahas teori dasar perhitungan memparalel dan atau mencari baterai litium atau baterai apa saja sejenisnya dikarenakan ada percakapan di salah satu video saya antara viewer tentunya dan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu menjawab pertanyaan yang ada 1000 mili ah di paralel 2000 mili ah ini dari aska ini yang bertanya dan pertanyaannya mana lebih dahulu yang cut off kemudian ada teman kita yang menjawab dan terima kasih saya pada botolite ini jawabannya kalau diparalel berarti nilai voltase tetap kapasitas bertambah 1000 dan 2000 diparalel menjadi 3000 mili mAh 1000 mAh lebih dahulu full kemudian ada kelanjutannya ini mungkin karena bahasa saja jadi tidak salah-salah benar jadi saya disclaimer dahulu bila saya yang salah saya mohon maaf dan saya mohon masukannya jadi dari percakapan ini yang menurut saya salah apa ini kalau diparalel berarti nilai voltase tetap sebetulnya bukan kalimat yang nilai voltase tetap yang benar nilai voltase sama jadi beda voltase sama bukan tetap kemudian bila diparalel kapasitas bertambah sudah benar tapi masalahnya bila diparalel kapasitas yang lebih kecil dahulu yang cut off lebih dahulu ini juga salah jadi bila diparalel cut off nya berbarengan tanpa melihat kapasitas Oke nanti akan saya terangkan kemudian aska juga bertanya baterai panas saat bisa charger dan ini bukan karena overcharge nanti juga akan saya terangkan dan satu lagi yang penting saya sebelumnya sampai menonton beberapa video jadi yang salah paralel menambah arus itu bukan bro jadi bila baterai diparalel kalimatnya bukan menambah arus tapi menambah kapasitas sangat beda dengan menambah arus mudah-mudahan kalian paham saya gambar saja Oke kita bicara paralel misalkan baterai yang saya paralel saya gambar seperti ini saja misalkan ini 2000 mAh ini 1000 mAh sedangkan ini 4000 mAh ini bila diparalel kapasitasnya jadi bertambah kalian jumlah saja jadi total 2000 kapasitasnya ditambah 1000 ditambah 4000 jadi total 7000 mAh ini saja jadi bila diparalel baterai apapun kapasitas akan bertambah bukan ampere yang bertambah beda bro nanti penjelasannya ada jadi penjelasan ini hanya berdasarkan hukum umum dan hukum energi pame bro bila diparalel menambah kapasitas bukan menambah arus kemudian bila di seri bila di seri seperti ini misalkan ini seperti ini 2000 1000 1000 dan 4000 ini perbedaannya ini negatif positif antara seri dan paralel kalian kalian perhatikan jadi bila di seri yang bertambah hanya tegangan jadi seri untuk menambah tegangan sedangkan paralel menambah kapasitas baterai pame bro jadi sebetulnya antara seri dan paralel fungsinya hanya ini saja masalah arus mau naik mau turun tergantung dari beban Oke jadi sudah paralel bukan menambah arus ini tergantung langkaian jadi kalimatnya bukan menambah arus tapi menambah kapasitas kemudian apa ini yang belum dibahas Oh ya pada saat di seri kalian lihat misalkan ini kapasitasnya 2000-14000 maka rangkaian seri ini selain menambah tegangan kapasitasnya menjadi berapa kapasitasnya untuk seri mengikuti kapasitas baterai yang terkecil sekali lagi kapasitas baterai yang di seri mengikuti kapasitas baterai yang terkecil ini juga menurut saya banyak yang salah tapi kalau saya yang salah maafkan saya saya mohon masukannya pame bro jadi kalau di seri kita ambil yang terkecil kalau diparalel kalian jumlah menjadi kapasitas total kalau di seri mengikuti kapasitas yang terkecil karena itu saya sudah gambar ini ini misalkan saja kita memparalel 4 jadi ini 3s 4p artinya tiga seri empat paralel misalkan kita mempunyai ini misalkan bro ah di sini saja yang paling besar 4000 mili ah misalkan ini seribu ini 2000 jadi bila kalian mempunyai baterai dengan ukuran ini usahakan kapasitas per yang diparalel sama pame bro maksud saya jadi misalkan kalian mempunyai baterai dengan kapasitas yang berbeda seperti ini usahakan misalkan saja kita mempunyai kapasitas baterai 4000 12 jadi kalian bisa pasang ini seribu ini misalkan saja bro jadi bebas-bebas saja jangan terlalu sama dan ini 2000 jadi bila kalian mempunyai baterai 1 buah 4000 4 buah 1000 2 buah 2000 maka yang kalian buat seperti ini saya gambar ulang ke Bro ini contoh yang ekstrim saja jadi kalian bisa pasang misalkan 3s jadi yang yang penting dalam memparalel seri baterai masing-masing kapasitas yang diparalel harus sama seperti ini ini 4000 mAh ini 4000 mAh dan ini 4000 mAh jadi yang paling penting dalam memparalel dan seri kapasitas masing-masing paralel mendekati sama pame bro kemudian yang belum masalah cutoff jadi bila baterai dengan kapasitas yang berbeda diparalel maka cutoffnya akan sama karena baterai diparalel ini sangat religius cukup sekali baterai manapun yang lebih besar tegangannya pasti dia akan memberi tidak peduli dia yang paling kecil misalkan contoh saja Bro misalkan 1000 mAh tegangannya 4,2 4,1 sedangkan dan yang 4000 tegangannya 3,0 maka otomatis saat diparalel yang 1000 mAh ini malah memberi yang 4000 mAh ini agar tegangannya seimbang pahamnya Bro bahwa baterai bila diparalel akan sangat religius sekali jadi dia tidak akan cutoff duluan atau tegangan terendah dahulu dia pasti akan sama-sama bila sama-sama drop dia semuanya drop bila sama-sama cutoff maka semuanya akan cutoff Oke sudah tidak ada lagi terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh